Kolom tipe kamar, kalau kita melihat dari ketentuan di bawah ini, dijelaskan tipe kamar itu diambil dari tabel tipe kamar berdasarkan kode tipe Berarti kode tipe yang menjadi acuannya di sini ya, nah acuannya di sini kode tipe Berarti tabel yang akan kita gunakan adalah tabel tipe kamar Pakai haluk up tuh, teman-teman banyak yang bilang haluk up, oke baik kita ikuti haluk up Kemudian apalagi yang kita input setelah haluk up, kode kamar ya, mana ini ya Oke, sudah, titik koma boleh, titik koma Saya blok kolom tabel tipe kamarnya seperti ini Kunci, baik F4 ya, atau FnF4 Titik koma lagi, boleh Row indexnya 2, 2 berarti tipe kamar ini ya Ini adalah baris pertama kode tipe, kemudian tipe kamarnya baris ke 2, bener, 2 Titik koma lagi, lalu 0, oke 0, 0 itu false ya guys Jadi kalian kalau misalnya mau pakai false juga boleh, pakai 0 juga boleh, karena nilainya sama Atau value-nya sama ya Sudah, oke enter Kita coba cek dulu jawabannya D double, benar, kemudian S itu single, benar, terus F itu family, benar Ayo, kita lanjut lagi ke soal kedua ya Nama kamar diambil dari tabel tarif kamar, berarti tabel yang ini ya kan Berdasarkan kode kamar, berarti ini, ini acuannya atau lookup value-nya itu adalah kode kamar Dan untuk jawabannya kita ngambil dari sini, tarif kamar, ada kamar F, D atau S ya Bersama dengan Vlookup Oke, kode kamar ya, oke kode kamar Titik koma, lalu baru masuk di bawah ya Nih, kita blok isinya saja Nah, tadi disini udah clear ya Guys, kenapa kita blok isinya doang, tidak bersama dengan headernya Karena kebetulan di header ini ada yang sudah di merge gitu Sehingga nanti akan sulit membaca, membedakan antara jumlah baris dan juga jumlah kolomnya F4 atau FnF4 ya, atau sudah kita kunci tuh, ada absolutnya muncul Titik koma, berikutnya kolom index number-nya berapa guys Kol index 6, ada pada kolom keberapa Yang kita cari apa sih disini, nama kamar ya Kolom ke 2, ini ya, ini kan kolom pertama Nama kamar kolom ke 2, bener Kita coba input dulu, angka 2-nya, 2, lalu 0 Vals ya, 0 boleh, vals boleh ya Jangan sampai nanti ada lagi yang bingung tuh Kenapa 0 pak, nggak vals? Iya, 0 itu adalah vals, sama aja Tukur, sudah, tukur Ntar coba, kita tes dulu ya Presiden, tadi acuannya apa sih? Kode kamar, ini dia dapatnya bisnis, karena dia C ya Bener, C bisnis, oke Kemudian kode kamar A itu suite, betul Lalu kode kamar B itu presiden Ih, bener loh Tarif kamar itu diambil dari tarif, apa ini? Tabel tarif kamar berdasarkan kode kamar Menyesuaikan kode tipe kamarnya Perhatikan, ini tabelnya agak sedikit berbeda dengan yang lainnya Karena disini, di dalam satu tarif kamar ada 3 kolom Satu, dua, tiga Yang terpisah Makanya kita nggak bisa menggunakan hanya VLOOKUP saja Kita harus menggunakan bantuan rumus lainnya Untuk membaca, agar nanti bisa mengkoneksikan dengan yang ada disini Pertama, rumus yang kita gunakan disini adalah Sama dengan VLOOKUP Kenapa VLOOKUP? Karena kita ingin membaca tabel tarif kamar kan Nah, tabel tarif kamar di bawah sini Bentuknya kan vertikal ya Jadi, judulnya di atas, isinya di bawah Berikutnya, kita masukkan Sel yang menjadi acuan kita Atau lookup value-nya Yang menjadi acuan kita pada tabel bantu apa disini? Coba kita perhatikan Disini kan ketentuan tarif kamar itu Berdasarkan kode kamar kan Nah, berarti kita bisa mencari lookup value-nya Pada tabel soal yang ada kode kamarnya Yang ini nih, kita klik Tuh, tanda baca titik koma kita masukkan Kemudian, kita blok isinya di bawah Yang ada tabel tarif kamarnya Tetapi, kita hanya mau ngambil data yang ada disini saja Tarif kamar doang Kita boleh masukkan yang ini saja nih Terus, kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard Agar nanti tidak berkeser kemana-mana Pada saat kita melakukan pembacaan tabelnya Lalu, kita lanjutkan dengan titik koma Disini kita akan mengambil acuan yang ada di bawah Karena disini acuannya agak sedikit ribet Dan dia ada tiga tarif Tarif F Tarif D Dan juga tarif S Kita masukkan rumus if disini Tambahkan rumus if boleh Kemudian, kita input lagi logikal testnya Logikal testnya disini adalah kode tipe ya Karena disini kalau kita lihat soalnya Tadi tarif kamar sudah gitu kan Nah, disini kita ingin mengambil lagi tipe kamarnya kan Di ujung sini ada menyesuaikan dengan kode tipe kamar Jadi, disini kode tipe kamarnya Ada D, ada S, ada F Nah, berarti kita bisa klik sel dari kode tipe Yang menjadi logikal testnya Atau yang menjadi acuan dalam value if true dan value if false-nya Kalau saya baca Jika kode tipe-nya adalah apa Berarti kita harus memberikan keterangan dari logikal testnya Yang kita klik tadi pada sel itu adalah Apa dulu nih? D dulu, S dulu, atau F dulu? Boleh dibalik ya? Mungkin saya mulai dari F dulu Kita mulai dari yang F dulu Karena kan nanti tiga-tiga-nya bakal kita input Jika kode tipe-nya adalah F Yang ada di dalam tabel sini Maka apa? Apa keterangannya untuk F? Maka ada pada kolom keberapa Berdasarkan yang kita blok tadi F itu kolom keberapa guys Coba Tadi kan kita mulainya ngebloknya disini kan Nah, berarti dia kolom ke 1 Berarti kita bisa input 1 ya disini ya Nah, kita sambung lagi dengan logikal berikutnya ya If Aktifkan lagi Kita masukkan lagi logikal testnya Jika masuk lagi di kode tipe yang sama ya Kode tipe yang kedua lagi Nah, kita klik lagi kode tipe-nya disana Kemudian Kita berikan keterangan Dari kode tipe yang kita klik itu Sama dengan Tadi F sudah Berarti yang sekarang mungkin D dulu ya D Tanda petik Oke Mengacu pada kolom keberapa nih guys Ini kan F kolom pertama ya D kolom ke 2 Oke Akan mengacu pada kolom ke Tarif kamar kolom ke 2 Gitu ya Oke, baik ini sudah muncul 2 Selanjutnya kita masukkan lagi 1 ya If lagi Oke Jika Kode tipe-nya Yang ini kita klik lagi Sama dengan Tanda petik S Ya Tanda petik lagi Maka Dia kolom ke 3 Yang ada di bawah sini nih Ini kolom pertama D kolom ke 2 S kolom ke 3 Kita balas kurung Sebanyak berapa kali nih balas kurungnya 1 2 3 Oh 3 Cukup 3 aja Karena kita mau masukkan lagi di sini Range lookup dari view lookupnya Karena tadi kan kita kombinasikan If ini dengan view lookup di awal kan Jadi view lookup ini belum selesai tadi Karena di tengah Sebelum kita masuk di kolom index number Kolom index numbernya kan kita pindahkan ke sini 1 2 3 Nah range lookupnya belum Range lookupnya sekarang muncul di ujung Jadi kita bisa pilih Dengan Vals atau 0 gitu ya Untuk mencari nilai yang sama persis Dengan yang ada di Jawabannya Kita boleh enter dulu ya Kita cek dulu jawabannya Bener apa tidak Ini jawabannya Not available Wah berarti salah guys Berarti ada yang salah Dari tabel bantunya ya guys ya Mungkin Kita perlu Table arraynya diganti gitu Bukan yang tadi ya Nah kalau kita ganti yang di sini Berarti Kolomnya kita ganti ya Kolomnya kita ganti Bukan lagi kolom 1 2 3 Tapi dia kolom 3 4 5 Ya Ini kan kolom 1 Kolom 2 3 4 5 kan Oke kita coba dulu guys ya Ini ganti 3 Kemudian di sini ganti 4 Di sini ganti 5 Kolom ke 5 gitu maksudnya Ya Tes dulu guys Benar apa tidak gitu Nah ini masih ada TN per A Berarti masih ada yang keliru di sini Tadi belum dikunci Iya kah Oh iya Belum dikunci guys Coba kita tes dulu guys Ini belum dikunci guys Sorry ya Buru-buru tadi nih F4 Kita coba dulu Tes dulu ke bawah Mudah-mudahan Sudah tidak Not available Yeay Ternyata benar guys Ini gampang teman-teman Terakhir ya Sama dengan Tarif kamar Dikali Kali Lama nginap Gini aja kan Langsung aja sudah ya Nanti yang terakhir Tinggal pakai apa ini Zoom Boleh juga ALT sama dengan ya Mau diketik sama dengan Zoom Kemudian kita block Boleh Tapi ada yang lebih cepat lagi tuh Daripada kalian ketik ya Klik di cell nya Lalu tekan ALT sama dengan Tuh langsung dia Auto Zoom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya